Intro Halo semua bagaimana kabarnya guys Semoga saja kalian dalam keadaan sehat Bagi yang baru mampir silahkan di subscribe dan tekan loncengnya yang berada di sebelahnya Seperti biasanya guys agar tidak terganggu acara nobar kalian Jangan lupa tahu bulat 500an anget-anget digoreng di mobil Oke guys untuk alur film kali ini mengisahkan seorang mantan petarung kickboxing Sebut saja namanya Meg Ia memiliki teman bernama Tony dan juga seorang petarung Tony sebagai juara bertahan belum pernah terkalahkan Kala itu seorang mantan petarung bernama Kibli orangnya ini jahat banget guys Ia mengoleksi banyak sabuk juara Konon ceritanya Kibli selalu merampas sabuk juara petarung dengan cara licik Ia juga memiliki banyak kacung Dengan menggunakan surat tantangan pada setiap para juara untuk diadu Nyatanya justru petarung tersebut dihabisi dengan sadis dan merampas sabuknya Nah inilah yang terjadi pada Tony Ia tewas dan dirampas sabuknya oleh anak buah Kibli Meg sebagai sahabatnya ingin menuntut balas atas kekejaman Kibli dan begundalnya Nah guys untuk lebih serunya kita langsung saja ke alurnya Seperti biasanya Meg yang juga seorang mantan petarung sedang melatih para murid-muridnya Meg mendapat kabar dari koran bahwa ada seorang petarung boxer yang bernama Nico dihabisi tadi malam oleh sekolombok orang Setelah mengetahui kabar pembunuhan tersebut Meg menghadiri kejuaraan sahabatnya Pernama Tony Kini petarungan sedang berlangsung Tampaknya kali ini musuh Tony cukup tangguh guys Ia sempat kewalahan Tony yang sempat jatuh berkali-kali Setelah disemangatin Meg Ia bangkit dan mengalahkan lawannya dengan KO Di ruang ganti Tony dan Meg ditemui seseorang yang berambut gondrong Sebut saja namanya si Cingor Si gondrong ini menyodorkan surat tantangan akan ada sebuah petarungan dengan iming-iming hadiah yang sangat fantastis Tony menyetujuinya di hari berikutnya ia mendatangi tempat yang telah dijanjikan Disitu Tony bertemu Cingor bersama teman-temannya Sementara Meg mengabarkan pada ayahnya bahwa Tony sedang mengikuti kompetisi Selesai surat tantangan dan tempatnya Ayah Meg mengetahui hal itu teringat Niko yang juga dihabisi oleh komplotan tersebut Dengan cara yang sama Meg tak menunggu lama Ayah langsung menyusul Tony Ternyata benar guys Tony sedang dihajar oleh komplotan tersebut Di saat Tony dikeroyok Meg pun muncul dan langsung menghajar orang-orang yang menganyanya Tony Tony sudah tak berdaya Salah seorang dari mereka membawa kabur sabuk juara Tony Meg berhasil menghabisi dua orang bergundal Cingor Namun sayang setelah Tony dikeroyok Ia pun akhirnya meninggal guys Di tempat lain sedang ada pertemuan sebuah pederasi kickboxing Utusan pederasi tersebut menemui seorang mantan petarung yang tak terkalahkan bernama Kipli Ia juga bosnya Cingor Sepertinya si Kipli merasa disalahkan oleh utusan pederasi kickboxing ini Hingga ia pun menghabisi utusan tersebut dengan licik Setelah kematian dua anak buah Kipli Oleh Meg ia menyuruh orang kepercayaannya untuk menyewa orang yang sanggup menghabisi Meg Orang tersebut bernama Jack dan berada di dalam penjara Karena permainan duit Jack dibebaskan Ia pun segera menemui Meg Rupanya mereka bukanlah musuh tapi teman yang selalu bertengkar guys Jack yang dibayar untuk membunuh Meg justru uangnya dipakai untuk tiket pesawat pulang kampung ke Afrika Mereka kembali bertemu di pesawat karena satu tujuan Setiba di bendara Jack tak mau Meg bersamanya Ia mendorong Meg ke pintu luar Jack ditemui Cingor dan para gundalnya Karena Jack tak mau bekerja sama dengannya maka Ketika Jack dikroyok ia sempat dipukul dadakan Hingga pingsan beruntung Meg muncul di tempat itu Tanpa basa basi dan Setelah menghabisi orang-orang tersebut Meg dan Jack berpisah Meg menuju ke tempat penginapan Tak jauh dari tempat itu ada seseorang yang mengawasinya Ketika Meg melewati tempat hiburan di jalanan Disitu ada orang yang mencurigakan Yang sedang menelpon seseorang Ternyata benar guys Ketika Meg memasuki sebuah toko Ia didatangi orang-orang yang bertampang sangar Meg tahu ia pun tak tinggal diam Meg terus kabur menjauh dari para pengeroyoknya Dan sesekali Meg bisa menghajar mereka satu persatu Meg kembali menjauh dan tibalah di sebuah bunga nung kosong Namun dia terkepung dan Para pengejarnya kini makin bertambah Meg mulai terdesak dan tepat pada waktunya Jack pun muncul Kedua patarung ini sanggup mengalahkan para pengeroyoknya Ketika mereka berjalan di trotoar Tiba-tiba polisi menangkapnya atas tuduhan Membuat kekacauan di sebuah toko Rupanya sepemilik toko telah disuap Kelompok Kipli untuk membuat laporan palsu Hingga Jack dan Meg dimasukkan penjara Dalam penjara mereka Berkenalan dengan seorang napi bernama Ali Menurut informasinya Mereka bisa keluar bila sanggup membayar Salah seorang sipir dengan mahal Itu pun dilakukan Jack Hingga ketiganya bisa keluar Dan diantarkan jauh ke luar kota Mereka berpisah Namun tak lama kemudian polisi memburu Jack dan Meg dengan anjing pelacak Beruntung mereka diselamatkan Seorang gadis saudaranya Jack bernama Uni Sementara Kipli mendengar keduanya lolos dari penjara Yang malah menghabisi salah seorang anak buahnya Kini selama berada di pelarian Meg mulai berlatih Pada malam harinya ketiganya menuju ke tempat kasino Di daerah itu Meg dan Jack menghajar dua orang pengunjung Dan mencuri pakaiannya Keduanya dengan bebas memasuki tempat kasino Ketika itu Jack mengetahui bahwa Kipli dan pengawalnya berada di situ Jack menarik salah seorang pengawalnya Dan menantangnya untuk berduel Sementara Meg malah ikut main kasino Meg selalu menang dalam permainan judi itu Dan akhirnya Kipli mengetahui Meg atas bisikan dari pengawalnya Dan saat itu Meg membongkar kejahatan Kipli yang telah membunuh para petarung di depan umum Kipli merasa risih dan meninggalkan tempat kasino Namun para anak buahnya mengoroyok Meg dan Jack Semua para kerocok Kipli keok di tangan Meg dan Jack Setelah menghabisi musuhnya Meg justru mendatangi tempat Kipli Dan menantang mantan petarung kickbokser ini Ternyata Kipli tak gampang di kalahkan guys Meg hampir sejajah tewas akibat ilmu tangan besinya Meg terus mencari kelemahan ilmu pamukas Kipli dan akhirnya Kipli roboh seketika Meg coba mengambil kembali sabuk juaranya Tony Namun Kipli mengancam dengan senjata tongkat besi Tapi Meg bisa membalasnya Dan mengambil kembali sabuk juara di tangan Kipli yang sudah tewas Dan akhirnya film pun berakhir disini guys Terima kasih sampai jumpa di kisah menarik lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya